Hai Zykers, kembali lagi dengan saya Hendy dari PT.3D Zyku Indonesia. Di video kali ini saya ingin mereview mesin CNC Router. Kami dari PT.3D Zyku Indonesia menjual berbagai jenis ukuran CNC Router. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di samping saya ini adalah salah satu jenis CNC Router yang kita jual. Untuk jenis seperti ini ada ukuran yang 30-40 dan 60-40. CNC Router 30-40 atau 60-40 ini kerangkanya sudah terbuat dari aluminium. Nah, apa aja sih yang kalian dapatkan jika membeli CNC Router ini? Kalian akan mendapatkan 3 stepper motor XJZ. Kalian akan mendapatkan spindle. Spindle ini untuk ukuran 30-40 ada yang 1500 Watt. Dan untuk yang ukuran 60-40 ada yang 800 Watt dan 1200 Watt. Kalian juga akan mendapatkan controller box. Controller box ini untuk menjalankan mesin CNC Router ini. Tinggal kita nyalakan powernya. Dan di sini bisa kita atur frekuensi kecepatan spindle ini. Kalian juga akan mendapatkan tool box ini. Isinya adalah perlengkapan dan matabor standar untuk CNC Router ini. Kita untuk CNC Router ini ada menjual yang 3 eksis dan 4 eksis. Jika kalian membeli yang 4 eksis, kalian ada dapat tambahan totari ini untuk bahan-bahan yang bulat. Nah, satu hal yang kalian mesti tahu, untuk menjalankan mesin CNC Router ini, kalian membutuhkan desain atau tulisan dalam bentuk desain 3D. Sayangnya, kita tidak menyediakan software 3D-desain itu tersebut. Namun, kalian akan mendapatkan software Mac 3 untuk menjalankan mesin CNC Router ini. Nah, apa saja sih sebenarnya kegunaan untuk mesin CNC Router ini? Jadi, CNC Router ini biasanya untuk cutting atau grafir dengan matabor. Bahan-bahan tersebut biasanya aluminium, metal, kuningan, akerik, PVC, PCB, plastik, berbagai macam kayu, dan bahan yang lainnya. Terima kasih telah menonton! Jadi, inilah review mesin CNC Router model seperti ini, ukuran 30-40 dan 60-40. For the info, CNC Router 30-40 atau 60-40 ini merupakan best seller dibandingkan ukuran CNC Router yang lainnya. Di next video kami akan menjelaskan software Mac 3 dan cara menjalankan mesin ini. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di kolom komentar YouTube kami atau hubungin ke nomor WA kami di sini ya. Don't forget to subscribe, follow akun sosial media kami, and stay tuned in our YouTube channel. Thank you for watching, goodbye!